Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kami adalah tim A dari junior rat class of SMN 1 tempuran Introduce, saya Gibran Saya Laura Abdi Roba Mereka ingin mengatakan sejarah pembangunan RAD Cross International Mari kita pergi RAD Cross International dan RAD Crest Movement adalah salah satu organisasi manusia terbesar di dunia RAD Crest Movement memiliki sejarah yang sangat lama Gerakan yang juga biasa disebut sebagai palang merah ini dibentuk untuk melindungi hidup dan kesehatan manusia Serta mencoba penderitaan manusia akibat adanya konti bersenjata ataupun bencana alam yang dapat mengancam kehidupan dan martabat manusia Dina Kaping 24 Juni 1859 di kota Solverino Italia Utara Saya menemukan pecamin sejarah memperken jenis, mempunyai hak mempercayai ke penderitaan optik Nah, Dina Dintinusami, ayah seorang musah Swiss menuju dengan Ajan Hendidunan, anjena nuju ngelakonan busan bisnis pada nebangan Kaisar Pratis, Napoleoti. Nalika Ajan Hendidunan, nebangan Kaisar Pratiseh, anjena ningali ayah puluhan rebu tentara Nucilaka di medan terang. Saying the injured soldier, Ajan Hendidunan cooperated with the locals, immediately help them. Some times later, after returning to Switzerland, he wrote his impression and experiences into a book, A Memory of Solveynor, which shocked the whole of Europe. Dalam bukunya, Hendidunan mengajukan dua gagasan. Pertama, membentuk organisasi kemanusiaan internasional yang dapat dipersiapkan pendiriannya pada masa damai untuk menolong para prajurit yang cedera di medan perang. Kedua, mengadakan perjanjian internasional guna melindungi para prajurit yang cedera di medan perang serta perlindungan sukarelawan dan organisasi tersebut pada waktu memberikan pertolongan pada saat perang. Setelah tahun 1893, ayah obat orang penunggu Genewa menggabung seorang Jen Hendidunan pikir membahas dua gagasan putus tadi di musyawarah. Nah, terpentuklah Komite Internasional Palang Merah atau NAPI OGE sering sebut Internasional Komite Updor Aircross atau NAPI ICRC, tujuan di Dambalna, Komite Internasional Palang Merah iya, pikir menyediakan bantasan kanggo kepada korban di medan perang. In subsequent development to carry out humanitarian activities in each country, volunteer organization were formed to help help problem during war time. Pada tahun 1864, atas telah karsa pemerintah Federal Swiss, diadakan konferensi internasional yang dihadiri oleh beberapa negara untuk menyepakati konvensi untuk peningkatan kondisi para tentara yang terluka di medan perang. Konvensi IEL, Salajang NAL, Disampurnakun, Sarang Dikembangun, Jankun, Konvensi Genewa Iji, Konvensi Genewa II, Konvensi Genewa II, Sarang Konvensi Genewa IV, di inat tahun 1848. Nah, atan api okese ingin disebat Komite Internasional Palang Merah. Komite IEL mengelupikan selesai di komponen di inat unsur Undang-Undang Peri Kemanusahaan. Thanks for your attention. Bye-bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!